Gue dapet satu konten yang lumayan bagus dan disini ada icon beli Langsung aja gue bakal beli pink chronoboxnya coy Untuk fungsi dari portal ini coy Cet gue langsung aja naik, bam Sumpah deh ini portal kayaknya benci banget sama gue ya Cet Kok gak bisa sambil jongkok ya Tuh ada di pink dan ini tuh fungsinya beda coy Langsung aja kita bakal coba ya Yaks Oke Halo temen-temen Balik lagi sama gue Kang di Kang Wei 27 Lagi Oke ya Temen-temen So on my new video now Anjay Seperti biasa gue masih bahas soal game Prefire Battleground Yoi jadi kali ini Gue mau cerita nih coy Kemarin itu gue main app-app gitu kan ya Seperti biasa gue dapet map bermuda Dan di beberapa rumah map bermuda itu Ada box misterius seperti ini coy Waduh gue penasaran dong ya Gue dekatin Dan ada icon shopnya coy Dan temen-temen gue bilang bahwa Nama dari box misterius ini tuh adalah Pending machine gitu kan Mereka juga gak tau gitu kan ya Fungsi dari pending machine itu apa Pas gue klik icon shopnya Ternyata muncul banyak banget senjata yang dijual disini Gitu kan yang kalian bisa pake di game tersebut coy Dan yang paling menarik perhatian gue itu adalah Box misterius ini Gitu kan ya Dan di video kita kali ini Kita akan menguak Apakah isi dari box tersebut gitu kan ya Apakah magicue Diamond Ataupun hadiah merchandise gitu Dan special event Cristiano Ronaldo lainnya Yip Karena video ini bakal seru banget Makanya langsung aja Kalian like video ini Sebanyak-banyaknya Share juga ke temen-temen kalian Subscribe juga Jangan lupa bantu gue buat masuk 20.000 subscriber di tahun ini Tanpa basi-basi lagi Langsung aja kita gas ken coy Let's go Yup Gimana kabarnya nih temen-temen kangway semua Semoga kalian baik-baik aja Atau dalam keadaan sehat walafiat Amin Oke kali ini gue udah ada di Spawning Icelandnya ya Dan ternyata untuk tampilan Spawning Iceland yang sekarang tuh Keren banget ya Tempatnya tuh futuristic banget Sumpah udah gue suka banget Dengan spawning Iceland Spesial Karakter Cristiano Ronaldo ini coy Yoi sekarang kita udah ada di pesawatnya Dan inilah pesawat Spesial event Karakter Cristiano Ronaldo Keren banget kan Warnanya RGB Pokoknya semua Hal yang berbau krono itu Warnanya RGB Dan dibuat ke futuristic coy Tapi gue belum liat ya Untuk pesawat yang ada efeknya gitu Kayaknya ada efek listrik Atau gimana Belum ada Pokoknya upcoming lah Buat game ini semenarik Ya atau seseru mungkin Gitu loh coy Nah jadi Dua tempat yang gue tau Ada pending machine itu Adalah disini coy ya Gue udah tau dua tempat Gitu yang ada pending machinenya Dan di tempat yang ada pending machine itu Kita bisa Dapet peluang lebih besar juga Untuk mendapatkan coin yang bisa kita pake Untuk beli sesuatu di pending machine tersebut coy Yuk langsung aja Kita cari coinnya sama-sama ya Yuk lama banget ya Gue turun Gak pake palco coy Oke dapet pistol Dapet shotgun ternyata Dan MP40 Wah hoki banget ya Kalau kalian dapet senjata yang jarak deket Dan OP gitu kan Di tempat yang Rumahnya rapet kayak gini coy Itu hoki banget sih Nah jadi coin yang gue maksud itu adalah Coin seperti ini Namanya adalah pending machine token gitu kan Yang bisa kita kumpulkan Untuk membeli sesuatu di book misterius Bernama pending machine coy Yuk kita lanjut ya Untuk perjalanan kita mengumpulkan coin Yang bernama pending machine token ya Oke next gue dapet 1 Tinggal sisa 4 pending machine token lagi ya Dapet tas Mana sih Moga aja gue hoki ya Di tempat ini doang bisa dapet Oke dapet 2 Sudah 2 pending machine token Tinggal sisa 3 pending machine token lagi coy Jadi si pending machine token itu Kita bisa dapetin dari Samping-samping lootingan gitu kan ya Biasanya di samping peluru air Maupun senjata yang ada di game prefire Oke dapet 3 Dan kalian juga bisa mendapatkan Pending machine token ini Dari musuh coy Gimana bang caranya dapet dari musuh Yup jadi kalian tuh harus Bunuh musuh yang udah Bawa pending machine token sebelumnya Nah spesialnya di event kalian itu Si tokennya bisa di load ya Dari bangkai musuh yang udah mati gitu loh coy Keren banget kan Oke gue dapet 3 ya Tapi sayangnya untuk pending machine token itu Cuman bisa dipake di match tersebut doang gitu kan ya Jadi gak bisa kalian Bawa di match selanjutnya coy Yang mana artinya Kalian harus cepet-cepet Nukerin Coin tersebut Atau pending machine token Di pending machine gitu kan ya Makanya disini gue bakal ngasih tau lokasi Dimana aja Tempat pending machine tersebut berada Gitu kan ya Dan disini Gue udah tau gitu kan ya Dua tempat yang ada pending machinenya Dan bakal gue kasih tau ke kalian coy Oke udah ada 3 Moga aja dapet lagi ya Di tempat ini gitu kan ya Tanpa gue harus pindah ke tempat selanjutnya Kita bakalan cari di atas Semoga aja ada Kayaknya gue gak bisa dapet 5 token langsung dari sini ya Oke ternyata Tidak ada coy Oh iya selain gue bakal ngasih tau Apa fungsi dari pending machine ini Gitu kan ya Menguap misterinya sama-sama Nama gue juga bakal ngasih tau Apa fungsi dari portal di game prefire battleground coy Gitu ya Mana sih ini musuhnya Moga aja ada musuh ya Atau enggak tokennya aja langsung gitu kan ya Kalau ada musuh juga sih Gue seneng banget ya Apalagi kalau dia bawa pending machine token coy Gitu ya Oke Oke gimana ya Nah kita bakal coba cari di rumah ini Moga aja ada gitu kan boy Oke dan ternyata tidak ada Oke ada musuh Bam Gue angkat Wow dia lumayan sakit juga ya Senjatanya itu shotgun pasti Cep Oke Gue cicil aja dikit-dikit ya Ini cukup berbahaya buat gue yang gak punya pace sama sekali coy Yuk maju Seneng banget Dah gue kalau dia maju ya Cep Oke Oke ya Ternyata gue bisa ngebunuh musuhnya coy Anjay pace nya level 4 dong dia Kita bakal coba medkitan dulu ya Soalnya gue gak mau mati gitu kan ya di game ini Dan kita bisa dapet kontennya itu di satu game doang coy Gitu ya Oke Oke langsung dapet 4 pending machine coy Waduh gelas ini musuhnya pasti nyesek banget gitu kan ya Udah ngumpulin dari tadi Eh malah mati di loot sama musuh gitu kan Hehehe Untung aja bukan gue yang modar gitu kan coy Cep Nah dan kita udah punya 7 pending machine Dan langsung aja disini gue bakal tuker gitu kan ya Ke pending machine nya coy Oke Nah jadi untuk tempat pending machine yang pertama itu Ada di kota Katulistiwa coy Langsung aja ya disini gue bakal ngasih tau gitu Ini untuk tempat pastinya itu ada dimana Nah itu di depan juga tuh ada portal ya Yang udah bermunculan Dan nanti gue bakal ngasih tau coy Fungsi dari portal itu kayak gimana Dan cara pakenya juga gimana gitu kan Ada portal warna hijau Orang gitu kan ya Apa itu fungsinya beda Atau enggak Yep nanti gue bakal ngasih tau ke kalian coy Gitu ya Nah jadi untuk tempat Pending machine yang pertama itu Ada di map Katulistiwa Disini coy Nah disini loh Oke disini kita bakal berfotoria terlebih dahulu Untuk membuat thumbnail gitu kan Bam SS Cet Oke Akhirnya gue dapet satu konten yang lumayan bagus Dan disini ada icon beli Langsung aja gue bakal beli pink chronobox nya coy Oke ya Dan setelah match ini Kita akan menguak misterinya bersama-sama Apa isi dari pink chronobox ini coy Apakah magic cube Demon Ataupun hadiah lainnya gitu Kayaknya merchandise Special even chronobox Kita bakal cari tau sama-sama Moga aja untuk hadiahnya bagus sih Gitu aja harapan gue ya Oke Dan gue bakal ngasih tau tempat kedua yang ada Pending machinenya coy Oh iya sebelumnya gue bakal Ngasih unjuk dulu gitu kan ya Untuk fungsi dari Portal ini coy Cet gue langsung aja naik Bam Sumpah deh ini portal Kayaknya benci banget sama gue ya Yaudah lah ya Kita bakal cari portal yang lainnya Iya damusin nembakin Bam Anjay itu Glowall nih Makan nih Glowall special chrono nih Hadiah top up Gratisan gue mah Cet Gak headshot ya Gak headshot ya Gak tau kenapa Sekarang Pas udah update Maintenance kemarin itu Kerasanya Bam Tuh kan susah banget buat headshot Nah disini gue udah dapet portal Langsung aja kita bakal liat fungsinya Cet Anjay Jadi portal itu Kita bisa berpindah gitu kan ya Ke portal lainnya yang Warnanya itu sama gitu kan ya Seperti pas kita masuk ke portal Yang kita Masuki sebelumnya coy Gitu ya Nah misalkan ini yang warna hijau Kita bakal Keluar lagi dari portal yang warna hijau coy Cet Kok gak bisa sambil jongkok ya Tuh kan Dari hijau ke hijau Gitu kan ya Tapi ada portal lain juga Yang fungsinya itu beda coy Dan itu ada di Peak Kalo gak salah ya Nanti gue bakal ngasih tau gitu kan ya Portalnya seperti apa Oke Pink chrono walk Ternyata gak bisa dijatuhin ya Cet Bam Itu musuh namanya Cuman lagi buat cat doang Dikirain gue rip aim gitu kan Coba kita liat gitu kan Isinya nih Dari mayat dia Gue aja ada Pending machine token Eh gak ada coy Padahal kalo ada Pending machine token lagi Pink chrono boxnya Bisa dapet 2 ya Nah dan sekarang Kita bakal otw Ketempat yang Ada pending Machine nya coy Yang pertama tadi kan Dikatul istiwa ya Sekarang Kita bakal menuju Lokasi yang kedua coy Gitu ya Oke jadi Lokasi yang kedua itu Ada di tempat Ini coy Di pocinok ya Tepatnya di rumah sultan Nah disini Tuh kan ada Pending machine nya lagi coy Widih Nih yang gue tau mah Cuman disini doang ya Sama di catul istiwa Buat kalian yang tau Lebih mungkin Pending machine nya Ada dimana aja Kalian bisa langsung aja Comment di bawah coy Oke kayaknya nanggung ya Kita bakal bikin buya Untuk game kali ini Nah ini untuk portal Yang lebih gede Gitu kan ya Dari portal sebelumnya Itu ada di peak Dan ini tuh Fungsinya beda coy Langsung aja Kita bakal coba ya Tuh Nah kan kalo yang tadi tuh Teleport Gitu kan ya Dari portal Yang sebelumnya Kita musuki Ke portal yang selanjutnya Yang warnanya sama Gitu kan ya Tapi untuk portal Yang di peak ini Yang warna biru Fungsinya itu Teleport Jadi kita tuh ada di atas coy Dan disuruh landing Menggunakan Support Maupun perasut ya Kayaknya itu Di bawah ada Mobil numpuk banget ya Cet Aduh Em banget sih Kenapa ya Recoil AK47 itu Emang Susah ya Coba kita tunggu aja Disini Apa musuhnya pun nyenyali Buat naik ke atas Yoi langsung aja Kita gas kan lah ya Rasin gitu kan Biar musuhnya T-modar Cet Anjir Pake senjata apaan tuh Langsung setengahnya loh Shotgun kayaknya itu Headshot ya Cet Kayaknya gak kena ya Gini nih Sekaligus juga disini Gue bakal ngasih tutorial Bagaimana cara Mengalahkan Player yang pake shotgun Sementara kita pake Senjata SMG Cet Headshot Edan Bisan boy Gitu ya Caranya gampang banget sih Kalian tinggal Kasih jarak aja Karena shotgun itu cuman OP atau overpower Di jarak dekat doang Gitu ya Oke satu lagi Kita udah bisa Buya nih Musuhnya AFK ya Kayaknya Tuh kan Musuhnya AFK ya Di luar zona mati Dan kita mendapatkan Buya Anjay Edan Bisan boy Hah Ini CR7 Prasut dapetnya Dari mana sih Bentar Bentar Dari mana sih ini Prasut CR7 Dapetnya ya Apa dari Pink Chrono Box Tadi ya Langsung kebuka Gitu kan ya Pas Game nya Udah abis Yuk kita langsung aja Ya Disini bakal Klik ya Dan kita bakal cek sama-sama Di paut bagian Cret Apa Pink Chrono Box Masih ada Oke Lama banget sih Paut Paut Oke Oh dan ternyata Gak ada coy Oke langsung aja Disini kita bakal cek Prasut yang kita dapet coy Mana sih Prasut Warnanya Tadi ungu Dan pasti di bagian kanan Namanya itu ada CR7 Tuh kan ya Ini Prasutnya Lumayan bagus ya Meskipun Gak Terlalu jauh Dengan prasut-prasut Sebelumnya Gitu kan ya Gak Terlalu gimana Spesial Gitu kan ya Untuk warna Maupun desainnya Tapi ini bakal Menurutin banget ya Buat kalian Para fans Cristiano Ronaldo Bakal ada kebanggaan Tersendiri Ketika kalian Udah punya Prasut ini coy Oke mungkin itu aja Untuk di video kali ini ya Thanks banget Buat kalian yang udah nonton Sampai akhir Jangan lupa buat kalian Like, share, and subscribe Biar komen juga di bawah Semisal ada hal yang Ingin kalian sampaikan Atau ingin kalian tanyakan Ke Kang Wey 27 ini coy Oke Gue akan cabut Stay yuk Stay tune See you next time Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax